Saya hanya menemukan tanaman ini disini Kalian bisa lihat ya Semoga jelas di kamera ini Ini dia cantik sekali Kalau kalian tahu jenis tanaman ini Silahkan berkomentar Ini seperti lumut ya Oke teman-teman Aku lagi sekarang berada di pinggiran hutan Hari ini aku mau jalan ke sebuah padang yang cukup keren Aku terakhir kesini tuh pada saat saya masih Kuliah teman-teman di tahun 2012 Dan baru kali ini saya mau datang lagi kesini Itu karena saya masih mengingat keindahan padang disini Apalagi kalau siang hari seperti ini Beberapa hari ini saya tidak buat video ya Lagi sibuk dan ya aku masih lumayan capek Dari tempat pembutuhan gula merah sih Kebetulan hari ini ada yang jagain gitu ya Jadi aku free So hari ini aku mau jalan-jalan aja Nah ini dia Di sepanjang jalan ini itu Menghijau teman-teman Inilah pemandangan asri Indonesia Seperti ini Wow Langitnya membiru Ada sedikit awan Agak kelaudia Ini kita sudah separuh jalan Jadi aku tadi tidak langsung rekam dari rumah ya Ini dia pemandangannya Dan di depan itu nanti Wow cantik sekali teman-teman pemandangannya Dan di sisi Kirinya itu Ada banyak burung bersarang disana Nanti kita juga samperin ya Nah ini dia cantik Alhamdulillah ya Di pagi hari ini Sudah kelihatan cerah Eh oh iya Aku mau menunjukkan sesuatu deh kepada teman-teman Kalian tahu gak ini Ini tuh ya Menurutku unik Ini bisa jadi tanaman loh teman-teman Bisa dirawat di rumah Saya hanya menemukan tanaman ini disini Kalian bisa lihat ya Semoga jelas di kamera ini Ini dia cantik sekali Kalau kalian tahu jenis tanaman ini Silahkan berkomentar Ini seperti lumut ya Lumut Tapi ini lebih kecil gitu Itu dia Dan ini kalau masih kecil Aku sudah berjalan jauh teman-teman Dan hanya disini ada tanaman ini Ini dia Cantik kelihatan Kalian bisa berkomentar Kalau tahu jenis tanaman ini Seperti kan tanaman itu Bisa dijadikan sebagai tanaman hias Karena dia Bentuknya merambat Dan dedaunannya itu Semacam lumut teman-teman Tapi itu lumut yang versi Dia bisa Berdiri dan merambat Ya mungkin kayak semacam Lumut bangkok ya Atau gimana Silahkan berkomentar ya Kalau kalian tahu Dan masih ada Bunga ini teman-teman ya Mungkin pasti kalian tahu Ini Ini banyak Ini bisa jadi obat Ini teman-teman Daunnya ini bisa dijadikan obat Kalau kalian luka Luka yang masih segar itu Kalian kunyah-kunyah Terus Kalian bisa tempelkan di luka Artinya kita mengambil Dari sari patinya gitu ya Dari air Dari Apa Kalau dikunyakan itu ada airnya tuh Agak-agak Ini agak hijau Itu langsung diperaskan ke luka Itu cocok banget Jadi kalau kalian suka ke hutan Kalian harus tahu juga Jenis tanaman yang bisa dijadikan Sebagai obat gitu Kita udah dekat sama Tujuan kita hari ini Di depan kita ini ada Pohon rotan Ini gede banget Ini jenis rotan disini Tapi kayaknya udah layu Udah iya Besar sekali tuh Waktu saya ke Kalimantan Saya kan kerja nih Jadi saya les Jadi kalau misalkan Saya lagi Kangen sekali dengan kampung Biasanya saya pergi Ke sekitar Kebun kelapa sawit Dan disana kan banyak bunyi Yang ngang-ngang Jadi aku tuh kayak Rasa-rasanya tuh Aku berada di kampung loh Teman-teman Serius Dan itu Suaranya tuh memang khas sekali Itu Selalu mengingatkan Dan Mengangen-ngangenin saya Ketika Berjalan jauh dari rumah Itu kayak Wow Luar biasa loh teman-teman Mungkin kalian yang belum pernah Merantau nih Pasti belum pernah mengalamin ya Tapi aku nih tau banget teman-teman Kita udah nyampe disini Ini dia Padang rumput yang saya maksud Indah teman-teman Wow Cantik loh ya Jadi aku terakhir kesini tuh Tahun 2012 Jadi aku sempat berfoto disini Tapi Fotonya itu di Facebook ya Kayaknya udah terhapus Gak ada gimana Karena akun ku tuh udah Gak ada lagi Ini tuh cantik sekali teman-teman Pemandangannya disini Ya kalian bisa lihat ya Disini angin sepo-sepoi Ya Itu ada burung Banyak disana Wow Masih seperti yang dulu loh teman-teman Dari sini kita bisa melihat gunung Yang disana cantik sekali Wow Cantik banget ya Allah Wah keren Aku bisa kesini lagi ya Setelah sekian lama Aku bisa kesini Dan Ini teman-teman Tempat ini tuh kelihatan dari Puncak gunung Moreno disana Aku pernah kesana Dan aku melihat disini Wow Cantik teman-teman Wow Ini landscape yang ada disini ya Cantik sekali Asya Allah Jadi aku nih Melepas kangen loh teman-teman Nyampe disini Alhamdulillah ya 2012 Terakhir saya kesini 13 14 15 16 17 14 19 20 21 Wow 9 tahun loh teman-teman Saya baru kesini lagi ke padang ini Tapi rasanya tuh Aku serasa Masih mudah sekali 2012 ya Gak terasa loh teman-teman 9 tahun yang lalu Akhirnya datang kesini lagi 2012 itu Saya belum pernah kepikiran Untuk buat video Cuma ya Aku sih waktu itu 2012 Suka sekali dengan foto Suka juga menonton Tapi video di Youtube Gak pernah kepikiran Gimana caranya Buat video di Youtube Kita coba Mengintip ke bawah ya Kita lihat Disini tuh Jurang loh teman-teman Ini cantik Sebenernya disini Nah dulu itu ya Seingatku Di bawah sini Banyak burung Bersarang Tapi Kalau kalian misalkan Kesini hati-hati aja Itu Sepertinya memang Banyak burung loh disini Nah dulu tuh Paling banyak burung Di bawah sini teman-teman Tapi aku beneran Ngeri ini loh Melihat pemandangan ini Ini cantik Kita harus pelan-pelan Ini dia Kita harus pelan-pelan Oh iya beneran Banyak burung teman-teman Tapi kayaknya sarangnya Tinggal sarangnya ya Nah Seingatku dulu Kita turun agak sedikit Aduh Agak sedikit lagi Agak sedikit Kita harus pelan-pelan ya Oh ada satu teman-teman Sarang burung yang aku dapat Ini Aduh licin Licin ini batu-batunya Ini loh Ini sarang burungnya Kalian bisa lihat gak Ini Itu tuh masih Ada kelihatan Bekas ini Kita lihat dia Oh dalam loh teman-teman Itu masih ada ini Bekas ini Berartinya ini masih Produktif ya Itu dia Ini hanya salah satu loh teman-teman Dan ini kalian bisa lihat Ke bawah situ tuh Dangerous Sangat-sangat berbahaya Yeay Akhirnya saya udah nyampe disini teman-teman Luar biasa loh ya Jadi aku tuh Happy sekali hari ini Bisa tembusan kesini Walaupun ini Bikin deg-degan Lumayan Bikin deg-degan Karena kita sekarang Berada di jurang Ya harusnya kita ada safety dong Disini Tapi ini gak ada Jadi kalian tuh harus pelan-pelan Kalau kesini Udah kita Duh kan Ada burungnya Sudah kelihat Eh kedengeran Kita harus pelan-pelan Dan ini tuh mudah rapuh Aku melihat lagi Sarang burung teman-teman Itu ya Ini tuh ada sarang Bekas sarang burung Disini dua Terus di atas sana Ada satu Itu satu Disitu satu Wih banyak loh Dan saya sudah mendengar Suara burungnya Kayaknya mau kembali ke sarangnya Udah deh Kita tinggalkan aja Jangan sampai Populasinya Ini bermasalah Gara-gara saya Saya tidak mau jadi masalah Buat burung-burung disini Dengan meninggalkan ini Saya berharap teman-teman ya Saya tidak mengganggu Ekosistem yang ada disini Jadi burungnya ya Tetap berkembang Gitu Saya tidak mengganggu Itu dia Wih ada lebah Kok paling takut sama lebah itu Bahaya tuh Luar biasa ya Kita udah melihat sarang burung Melihat pemandangan yang Super cool Sekarang kita mau berjalan Ke sisi gunung ini ya Ini kalau ditelusuri Bisa tembusan ke sungai loh Teman-teman Ini makin turun Ini makin jurang gitu Dan lumayan Ini cantik sekali pemandangannya Kayaknya kita cuma Sampai disini doang deh Gitu dia Yang jelas hari ini aku udah puas Bisa melihat Ini namanya Kalau tidak salah Padang Banga-bangai teman-teman Padang rumput lah ya Ceritanya Padang rumput Banga-bangai Ini cantik Oh iya Kalian bisa lihat disana Itu hutan lindung Jadi disitu Ekosistemnya masih alami Teman-teman Itu Saya yakin disana Banyak ular Disini Yang bikin kita takut itu Adalah ular Ular Sanca itu loh Yang besar Sampai Segede gaban Beneran itu Anak sapi aja Bisa ditelan loh teman-teman Disana itu Itu bahaya Makanya aku Gak berani kesana Sendirian Apalagi hari ini Kita tidak ada peralatan Sama sekali jadi ya No 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 Wendailah kalau ada teman Kita bisa mengeksplore Itu di hutan lapuru Namanya Kalian bisa lihat ya Itu tuh Hutannya masih alami Salah satu-satunya hutan Disini yang masih alami Yang ini Kalian bisa lihat Itu rotannya tuh banyak sekali Itu Dan itu dilindungi teman-teman Gak boleh sembarang Menebang disana Itu ya Salah satu hutan Lindung yang ada disini Yang ya Tidak ada yang ganggu Teman-teman bahaya disana Oke Jadi kesimpulan dari video ini itu Kita tadi udah melihat ya Ada sedikit Tanaman Yang sejenis Lumut Tapi dia bisa merambah Teman-teman bisa tinggi Kalian mungkin Kalau tak silahkan berkomentar Kemudian kita melihat sarang burung Tadi itu Sayangnya burungnya tidak ada Karena udah siang Sekarang udah jam 11 Jadi kita tidak bisa melihat burung Kemudian kita udah melihat pemandangan Yang super cantik ini Dan Di depan saya itu Ada hutan lindung Jadi segitu aja dulu Untuk video kali ini Sekali lagi teman-teman Seminta maaf ya Videonya tidak Ya mungkin teman-teman Tidak Diluar dari ekspektasi kalian ya Menunjukkan Sesuatu hal yang fantastik Emang kenyataannya disini Aku membuat Video dokumentasi Ya Ehernya aku Mengobati Kerinduanku Yang udah 9 tahun Baru kesini gitu loh teman-teman Thank you banget Yang udah melihat video ini Jika kalian suka Silahkan tinggalkan komentar Silahkan di subscribe Like share Gitu ya Sampai ketemu di video selanjutnya Saya seberapa dalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya